Yang terhormat PJ Gubernur Provinsi Lampung Semoga Bapak Allah beri kemudahan dalam menjalankan tugas Yang saya hormati Bapak Wakapolda, Bapak Ahmad Ramadan Tadi begitu datang PJ belum dipakai Cuma saya sempat kaget kok ada Hasim Juyo Hadikusumo yang datang Ternyata Pak Wakapolda ini versi mudanya Pak Hasim Juyo Hadikusumo Coba dilihat ya Pak Mirip betul Pak Prabowo ya Kita doakan beliau bisa sampai bintang 4 nantinya Amin Dan terima kasih Pak Wakapolda Pesantren saya sudah dikirim sapi dari Polda Untuk kurban kemarin Selanjutnya yang saya hormati orang tua saya Anggota DPR RI Bapak Haji Zulkif Iandwar Kita ini sama-sama keturunan Puyang Tuan di Pulau Jolma Komohing RRC Republik Rakyat Cahna Pangeran Panglima Puyang Tuan di Pulau itu Nama aslinya Sayyid Hamid Sayyid itu panggilan untuk Duryat Nabi sebetulnya Cuma saya gak berani Pak ngaku cucu Nabi Belum tes DNA saya soalnya Selanjutnya yang saya hormati Yakni Pak Irjen Paul I.K. Edwin Orang tua kita juga Dari Kerajaan Sekalabrak Semoga beliau juga sehat panjang umur Kemudian membersamai kita Romo Kiaya Haji Sodikul Amin Roi Suryah PWNU Provinsi Lampung Harus saya sebut duluan Karena ini NU semua ini Pak soalnya Sarungnya NU, bajunya NU juga Kemudian yang berikutnya Membersamai kita juga di depan ada Pak Herman HN Yang kumisnya mantap sampai kapan Dan saya ini paling senang Kalau ketemu Pak Herman Pasti disangoni Gak tahu tapi kalau sekarang ya Karena bukan lagi wali kota ya Selalu disangoni Pak Ya samalah sama Bunda Eva juga samalah ya Juga hadir bersama kita Disini banyak betul saya sebut Mohon maaf kalau tak tersebut semua Ada Pak Al-Zir Pak Al-Zir Bianista Berani Beliau Gubernur Lampung terpilih juga Walaupun tidak dilantik Kita doakan Pak Al-Zir Selalu sehat dan panjang umur Disana juga ada Bang Umar Ahmad Ada juga disana Pak Hanan Razak tadi Ada Pak Zainal Abidin Juga ada Bang Dendi Kemudian ada Pak Dijawam Raharjo Sudah dapat perahu belum Pak Dij? Kemudian juga pada Pak Dij Amrullah Ada ketua PWNU Yakni Kiai Haji Ahmad Puji Raharjo Kemudian ada Kiai Haji Jimbiati Amin Semua pokoknya Kiai Kia Gus Payib Saya tidak sebutkan satu persatu Biar tidak terlalu lama Prolog ceramah ini Terkhusus orang tua saya Yakni Bapak Doktor Haji Edy Irawan Arief Beserta keluarga besar Termasuk ada Bang Handi Arief tadi ya Saya disini diamanahi beliau Menyampaikan tausiah Pada momentum 40 hari Wafatnya Abuya Ayah anda kita Assyikul Qadir Bapak Kiai Haji Arief Makhya Yang kalau saya tidak salah update Di Google Beliau lahir Di tahun 1926 Berarti beliau Satu usia Dengan Nahdutul Ulama Menurut kalender Komariyah Kalau lahir tahun 1926 Berarti usia beliau wafat Di usia 101 tahun Menurut kalender Komariyah Sedangkan menurut kalender Samsiyah Beliau wafat di usia 98 tahun Hampir satu abad Sedangkan menurut kalender Komariyah Sudah satu abad lebih Semoga beliau mendapatkan kelapangan di kuburnya Diangkat derajatnya di sisi Allah Dihapuskan segala kesalahannya Dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Kekal abadi selama-lamanya Allahumma amin amin ya rabbal adamin Hadirin Bapak Ibu Rahimahkumullah Pada kesempatan kali ini Kita awal Mengapa sih Kalau ada orang meninggal Kita tahziah Bahkan ada meja Prasmanan misalnya Ada kebiasaan dulu Nidang Kalau orang Jawa Besek misalnya Ini beranjak dari keterangan Dari afisah Umul mu'minina radiyallahu anha Beliau berkata Sesungguhnya ada seorang laki-laki Mendatangi nabi Lalu dia berkata Ya Rasulullah Inna ummi matat Wahai Rasulullah Sesungguhnya ibuku mati Walamtus Kemarin waktu mati Dia tidak berwasiat apa-apa Tidak ada pesannya Tidak ada omongannya Aku pikir-pikir ya Rasul Seandainya ibuku masih bisa ngomong Mungkinkah dia akan bersedekah Betul wah Orang mati itu Kalau masih bisa ngomong Minta sedekah Orang dikubur Kalau masih bisa pegang HP Bisa WA Japrik dia Minta sedekah Lalu ditanya Apa yang Fauha intasaddaqa tu'anha Apakah ibuku dapat manfaatnya Bila aku anaknya Yang inisiatif sendiri Sedekah atas nama dia Jawab nabi Naam Tasaddaqa anha Ya Sedekahlah atas nama Ibu Soheh al-Bukhari Nomor hadis 1388 Soheh musrib Nomor hadis 1004 Soheh Mutafa'un alaih Lalu siapa Sahabat ini Sahabat ini Namanya Sa'ad Dia bertanya lagi Ayu Sodakwati Abdul Ya Rasul Lalu apa sedekah yang utama Jawab nabi Sak'il Ma' Bagikan Air Minum Makanya Bapak ibu Tidak Keteng Air Minum Baginya Itu sedekah yang Manfaat Buat orang Meninggal dunia Kalau cuman air Minum Sanggup Lebih dari itu Apa Fa'itam Mutto'am Hidangkan Makanan Makanya Orang Lampung Ngidang Bah Jelma Komorin Senak Lekung Orang Sumatera Ngidang Orang Jawa Mbesek Biar simple Bisa dibawa pulang Sama aja itu Intinya sedekah Yang oleh orang Dibid'ah Bid'ahkan Diharam Haramkan Sahabat Nabi Wafat Selesai dari Pemakaman Nabi Mampir Karena diundang Istri Al-Marhum Untuk makan Di rumahnya Karena Istri Al-Marhum Menyembeli Seekor kambing Seandainya itu Haram Sudah diharamkan Oleh Nabi Makanya Imam Awus Rahimah Allah Ini Ulama Tabi Ini Dalam Kitab Al-Hawilil Fatawik Bunyinya begini Innal Mauta Yuftanuna Fi Kuburihim Sab'an Sesungguhnya Orang mati Ditanyai Diintrogasi Di dalam Kuburnya Tujuh hari Tujuh malam Fakanu Yastahibbuna Ayut'imu Anhum Tilkal Ayam Maka Sangat Disukai Agar Keluarga Yang Ditinggalkan Sedekah Makanan Selama Tujuh Hari Ini jelas Ketarangannya Bahkan Begini Bapak Ibu Nabi Bersabda Ad-do'a'u Wasodak Waktu Hadiah Do'a Dan Sedekah Itu Adalah Hadiah Jadi Jadi Kalau kita Mau Ngasih Hadiah Hadiah Terbaik Itu Satu Do'a Dua Sedekah Ilal Mauta Untuk Orang Mati Ini Mohon Maaf Hadiah Untuk Orang Mati Itu Bukan Bunga Papan Maaf Ini Pak Karena Bunga Papan Kan Banyak Apa Hukumnya Mesen Bunga Papan Untuk Ucapan Bela Sengkawa Mubah Boleh Boleh Saja Enggak Haram Bapak Ibu Enggak Juga Mubad Tapi Jangan Sampai Kita Beranggapan Do'a Cukup Di Bunga Papan Jangan Sampai Sedemikin Rupa Hadiah Sebenarnya Itu Adalah Do'a Kita Dan Juga Yang Kedua Hadiah Untuk Orang Mati Itu Bukan Kijing Mau Dikijing Mewah Kayak Manapun Enggak Ngaruh Buat Orang Mati Tapi Saya Ditanya Ustaz Apa Hukumnya Ngijing Kuburan Boleh Ada Kiai Kita Soalnya Ngijing Kuburan Nyemen Kuburan Itu Boleh Tapi Harus Di Tanah Kita Sendiri Makanya Nabi Makongnya Dikijing Abu Bakar Umar Kuburannya Dikijing Mengapa Kuburan Nabi Dikijing Di Semen Dimarmer Karena Nabi Wafat Dimakongkan Di kamar Istrinya Sendiri Di kamar Sayyidah Akisah Raja Makanya Makanya Ini Ilmu Buat Ibu Kalau Bapak Bapak Mati Kuburin Di Kamar Ibu Sendiri Enak Aja Kata Mama Udah Hidupnya Nyusahin Mati Gue Ditongkrongin Cuma Nabi Wafat Dikuburkan Di Kamar Sendiri Aisyah Seneng Tidur Berdampingan Dengan Kubur Nabi Nggak Tahu Kalau Bapak Bapak Ini Pokoknya Bapak Bapak Baru Dianggap Laki Laki Sukses Kalau Mati Oleh Bininya Dikuburkan Di kamar Dewi Itu Rumah Yakin Nggak akan Laku Dijual Selamanya Siapa Yang Membeli Rumah Itu Jadi Kembali Lagi Makom Nabi Dikijing Karena Di Tanah Sendiri Makanya Mohon Maaf Yang Suka Menguburkan Memakamkan Warga Di Tanah Wakaf Jangan Dikijing Dosa Bapak Ibu Kecuali Izin Dulu Kalau Pengen Kubur Dikijing Beli Tanah Ini Orang Sugi Kaya Raya Kontrakan Banyak Kos Kosan Banyak Kebun Sawit Lebar Nggak Kepali Tanah Kuburan Ketiba Meninggal Dimakamkan Di Tanah Wakaf Salah Karena Mengapa Bapak Ibu Mestinya Dikubur Di Tanah Kita Sendiri Mau Dibikin Rumah Rumahan Kayak Makam Wali Nggak Apa Kembali Lagi Hadiah Terbaik Untuk Orang Yang Wafat Itu Adalah Doa Dan Sedekah Maka Hadis Ini Dikomentari Oleh Umar Bin Khotol Apa Kata Umar As Sodakotu Ba'da Dafni Sedekah Yang Dikeluarkan Setelah Penguburan Tekal Pahalanya Sampai Tiga Hari Hari Ketiga Sedekah Pada Hari Ketiga Kekal Pahalanya Sampai Tujuhan Sedekah Pada Hari Ketujuh Kekal Pahalanya Sampai Dua Puluh Lima Hari Makanya Kalau Bisa Bapak Ibu Abis Nuju Hari Dua Lima Dulu Sahwean Kita Hitung Hitung Nambah Proyek Yaito Yaito Nantinya Sedekah Pada Hari Kedua Lima Kekal Pahalanya Sampai Hari Ke Empat Seperti Malam Sedekah Pada Malam Ke Empat Puluh Hari Ke Empat Puluh Kekal Pahalanya Sampai Hari Keseratus Sedekah Pada Hari Keseratus Kekal Pahalanya Sampai Satu Tahun Hawul Pertama Sedekah Pada Satu Tahun Kekal Pahalanya Sampai Seribu Hari Dua Tahun Lebih Ini Dalam Kitab Al-Hawi Lil Fatawi Karya Al-Imam Jalaludin As-Suyuti Dijus Yang Kedua Halaman Seratus Sembilan Puluh Delapan Ini Ulama Ahlusullah Wal-Jamaah Makanya Bapak-Bapak Ibu Yang Namanya Niga Hari Nuju Hari Empat Puluh Hari Nyeratus Hari Ngeh Ol Nyeribu Hari Itu Bukan Karangan Orang Indonesia Bukan Karangan Orang Kita Jelas Al-Imam Jalaludin As-Suyuti Yang Mempatuakannya Dinukir Dalam Kitab Al-Hawi Lil Fatawi Selamat Datang Bapak Gubernur Provinsi Lampung Bapak Insinyur Arinal Junaidi Ada Pak PJ Ada Pak Gubernur Silahkan Pak Silahkan Silahkan Gapak 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 Pak 40 40 Hari 40 Hari Nyeratus Nyeribu Hari Itu Jelas Itu Ulama Kitab Nggak ada Ini Jawab Ini Yang suka Membid'ah Bid'ahkan Itu Termasuk Baca Yasin Ngapa Sih Mesti Yasin Yang dibacakan Buat Orang Mati Saya Ajarin Cara Jawab Nih Pak Baca Yasin Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Itu Bukan Perintah Kiai Bukan Perintah Ustaz Bukan Perintah Guru Ngaji Baca Yasin Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Itu Perintah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Kalau Ada Yang Membid'ahkan Yasinan Berarti Dia Membid'ahkan Nabi Dia Sendiri Kalau Ada Yang Mengharamkan Yasinan Berarti Dia Mengharamkan Nabi Sendiri Nabi Yang Bersabda Ikra'u Yasin Ala Mautakum Bacakan Yasin Atas Yang Mati Di Antara Kalian Semua Sunan Ibnu Majah Nomor Hadis 1448 Sunan Abi Dawud Nomor Hadis 3121 Musnad Imam Ahmad Nomor Hadis 9427 Dan Disohihkan Oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban Dalam Kitab Soheh Ibnu Hibban Bagi Kita Yang Mengamalkan Jodoh Cuman Begini Pak Kita Juga Jangan Radikal Kalau Ada Orang Yang Gede Menyiasinan Yang Gak Apa-apa Enggak Wajib Ini Ya Pak Yang Penting Jangan Saling Menyalahkan Yang Mau Yasinan Jalankan Yasinan Yang Gak Mu Yasinan Silahkan Gak Mu Yasinan Kita Punya Dalil Masing-masing Yang Penting Jangan Saling Menyalahkan Yang Gak Enak Itu Begini Makan Orang Ngapain Dia Ngapain Aman Kita Kan Sudah Ada Rumus Dalam Al-Quran Buat Kami Amal Kami Buat Antum Amal Antum Buat Anda Amal Anda Ya Kayak Kita Hidup Bertetangga Hidup Kalau Pengen Selamat Jangan Ngurusi Rumah Tangga Orang Urusin Saja Rumah Tangga Kita Sendiri Ya Bayak Makanya Ada Pepatah Orang Di Yang Rajin Mencium Istrinya Relatif Lebih Panjang Umur Jika Dibandingkan Dengan Laki-laki Yang Mencium Istri Tetangganya Ya Juga Woy Dibaca Orang Kita Jangan Macem-macem Nyucagon Iku Kalau Orang Madura Udah Dicarap Itu Saya Pikir-pikir Masuk Akal Itu Kan Tamsil Bapak Ibu Artinya Dalam Hidup Beragama Juga Begitu Kita Memang Beda Pendapat Kan Begitu Asal Jangan Saling Menyalahkan Satu Sama Lain Ini Pendapat Masing-masing Nah Kalau Yasin Juga Masih Kepanjangan Baca Al-Fatihah Jadilah Karena Al-Fatihah Al-Fatihah Itu Tergantung Niat Yang Membaca Al-Fatihah Dibacakan Untuk Orang Sakit Bagus Al-Fatihah Dibacakan Buat Orang Yang Sedang Ujian Bagus Ujian Masuk Akwal Bacain Fatihah Ujian Masuk SMA Bacakan Fatihah Ujian Masuk Unil Bacakan Fatihah Al-Fatihah Dibacakan Buat Anak Kita Biar Betah Di Pesantren Bagus Al-Fatihah Dibacakan Buat Calon Gubernur Bagus Jadi Jadi Al-Fatihah Dibacakan Buat Laki-laki Hidung Belang Mata Keranjang Bagus Makanya Ibu Ibu Tak Ajair Kalau Punya Laki Hidung Belang Rajin Rajin Bacakan Fatihah Ilang Belang Di Hidungnya Gak Kan Keranjang Lagi Matanya Termasuk Al-Fatihah Dibacakan Buat Bini Yang Mulutnya Cerewat Kelewat Bagus Makanya Bapak Bapak Kalau Punya Bini Cerewat Ngomel Kerjaannya Di Dapur Deketin Jidat Al-Fatihah Langsung Mingkem Mulutnya Kalau Enggak Mulutnya Yang Mingkem Kita Dibgebu Pakai Sapu Jadi Ini Kita Semua Punya Dalilnya Baik Itu Spesih Yang Yang Kedua Dua Bagian Saja Saya Ceramah Biar Tidak Kepanjangan Dibalik Wafatnya Abuya Ayahanda Asyikul Kabir Kiai Haji Arif Mahyat Saya Senang Bahagia Bapak Ibu Sudah Berkali-kali Cium Tangan Beliau Beliau Adalah Salah Satu Saksi Sejarah Provinsi Lampung Bahkan Saksi Sejarah Republik Indonesia Bahkan Dari Beliau Kita Banyak Mendapatkan Informasi Salah Satu Pahlawan Nasional Asal Lampung Kiai Haji Ahmad Hanabiah Yang Cucunya Ada Bersama Kita Disini Jadi Salah Satu Informasi Dari Beliau Yang Sangat Berharga Buat Kita Semua Kiai Haji Ahmad Hanabiah Adalah Panglima Laskar Hizbullah Yang Panglima Laskar Pusatnya Sudah Ditetapan Pahlawan Juga Yakni Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Ambas Abdul Jamil Dari Buntat Cerobon Yang Perang Melawan Seputu Di Surabaya Yang Puncaknya 10 November Hari Pahlawan Puluhan Ribu Kiai Dan Santri Bubur Di Medan Tempur Dalam Mereka Mempertahankan Kemerdekaan Yang Hendak Diribut Kembali Oleh Seputu Salah Satu Yang Dugur Adalah Orang Tua Kita Kiai Haji Ahmad Hanafiah Ogan Kommerimbul Sejarah Yang Sungguh Luar Biasa Bahkan Kita Dilampung Juga Mengenal Ada Raden Muhammad Haji Saka Beliau Adalah Putra Dari Sunan Gunung Yati Sarif Hidayat Allah Dari Pernikahan Dengan Putri Sinara Alam Kerajaan Pugung Yang Punya Anak Raden Muhammad Haji Saka Mungkin Ike Edwin Lebih Paham Ini Semua Raden Muhammad Haji Saka Yang Kita Kenal Dengan Ratu Darah Putih Punya Cicit Namanya Raden Intan Kesumaratu Satu Raden Intan Kesumaratu Satu Punya Anak Namanya Raden Imba Kesumaratu Dua Yang Dipangkap Oleh Belanda Beliau Habis-habisan Perang Sama Belanda Dipahan Di Batavia Diusir Ketimur Dauh Dan Sampai Dibunuh Oleh Belanda Di Hari Tahun Wafatnya Beliau Lahirlah Raden Intan Kesumaratu Dua Artinya Memang Lampung Punya Sejarah Yang Sungguh Luar Biasa Kalau Kita Sepakat Sunan Gunung Jati Adalah Keturunan Rasulullah Karena Syarif Gerarnya Maka Dengan Demikian Keturunan Ratu Darah Putih Pun Merupakan Para Syarif Duryat Rasulullah Sallallahu Sallam Tapi Tidak Perlu Ngaku Tinggal Diisbat Saja Dengan Tes DNA Tentunya Balik Lagi Pelajaran Dari Panjang Umurnya Abuyah Kiyai Haji Arif Mahyat Di usia 100 tahun Lebih Atau 98 tahun Menurut Tahun Masih Ya Mudah-mudahan Kita juga Panjang Umur Nantinya Allahumma Amin Tapi Ingat Bapak Ibu Niscaya Pasti Kalian Semua Akan Meniti Tahapan Demi Tahapan Dalam Kehidupan Kalau Kata Al-Maghfur Lahmah Maimun Zuber Belia Wapad Di Mekah Dimakamkan Di Jannatul Mahlah Ketika Jenazahnya Handak Dipindah Betapa Kagetnya Penggali Kuburan Syekh Maimun Mawjud Ternyata Jasadnya Masih Utuh Allah Buktikan Kepada Semua Khalaya Internasional Itu Wali Allah Jenazahnya Tidak Rusak Sama Sekali Maka Kerajaan Arab Saudi Tidak Berani Menevakuasi Makam Beliau Seh Maimun Zuber Kata Mbah Mun Rahasia Perjalanan Hidup Manusia Di Angka 7 Ingat Angka 7 Untung Calon Gubernur Tidak Ada 7 Kalau ada Nggak Angka 7 0 Sampai 7 Tahun Usia Anak Anak Bermain Makanya Benar Pak Kebijakan Negara Kalau belum 7 tahun Nggak usah Masuk SD Itu Benar Itu Kita Ada yang Maksain Nyogok Akhirnya 5 tahun 6 tahun Bisa masuk SD Kan Salah 0 Sampai 3 tahun Usia Anak Anak 7 Sampai 14 Tahun Usia Menghafal Tapi Belum Paham Usia 14 Sampai 21 Tahun Usia Yang Paling Berbahaya Efek Ben Wagen Mudah Ikut Ikutan Makanya Gen Motor Tawuran Perang Saru Semua Itu Direntang Usia 14 Sampai 21 Makanya Kalau Bisa Sekolah Bording Sekolah Sekolah Favorit Bagi Yang Berduit Masukin Pesantren Termasuk Pesantren Saya Pesantren Biar Anak Enggak Megang HP Bahaya Betul Atau Yang Sugi Anak Enggak Mau Mesantren Kan Banyak Sekolah Favorit Sekarang Walaupun Uang Mukanya 20 Juta Yang Enggak Apalah Mudah Uang Segitu Bagi Orang Sugi Biar Anak Enggak Ikut Ikutan Yang Gaya Gitu Atau Masukin Pesantren Pesantren Murah Ada yang Gratis Ada Pesantren Saya Cuma 300 Ribu Sebulan Sekolah Disitu Makan Disitu Kemudian Apa Namanya Biaya Diniah Disitu 300 Ribu 10 Ribu Sehari Tiga Kali Makan Cuma Mohon Maaf Tahun Ini Tak Naikin 400 Baras Mahal Soalnya Kecuali Kalau Pak Prabowo Ngirim Beras Sama Makan Sian Kesantren Saya Mungkin Saya Akan Turunkan Lagi Dari 300 Ribu Saya Turunkan Lagi Bapak Ibu Usia 21 Sampai 28 Usia Menikah Nah Saya Himbau Jangan Ada Pernikahan Dini Menurut Rumus Mbah Maimun Zuder Menikah Paling Cepat Umur 21 Kalau Bawah 21 Pernikahan Dini Kurang Bagus Menikah Paling Tepat Umur 25 Menikah Paling Telat Umur 28 Makanya Kalau Umur Masih 21 Sampai 25 Jodoh Di Tangan Tuhan Tapi Kalau Umur 28 Lewat Belum Nikah Nikah Tuhan Angkat Angkat Males Tuhan Gak Laku Laku Goyonannya Begitu 28 Sampai 35 Usia Bekerja Kerja Apapun Yang penting Halal Gak Harus Jadi PNS Kalau Semua Orang Mikirnya Jadi Bangkrut Negara Ini Yang penting Halal Berkarya 35 Sampai 42 Usia Kaya Kata Mbah Mun Kalau Umur Sampai 42 Kaya Bakal Kaya Selamanya Tapi Kalau Sampai 42 Masih Melarat Terima Melarat Nasib Pak Syukuri Apa Yang Ada Uang Kaya Kan Bukan Soal Harta Kaya Kan Soal Rasa Betul Betul 42 Sampai 49 Kata Mbah Mun Usia Toba Makanya Yang umurnya Sudah 42 Ke atas Hayo Toba Umur 49 Belum Toba Sayur Nangka Bumbu Gemiri Tua Bangka Gak Tau Diri Alias Tua Tua Keladi Makin Tua Makin Menjadi Umur 49 Sampai 56 Usia Termatang Manusia Jadi Mohon Maaf Saya Belum Matang Saya Masih 42 Umur Saya Sekarang Masih mudah Betul Usia Saya Sekarang Anaknya Bapak Ibu Nah Usia Paling Matang Manusia 49 Sampai 56 Matang Hebat Bijaksana Jadi Apapun Pasti Hebat Di usia 49 56 Usia 56 Sampai 63 Itulah Usia Paling Rentan Kematian Silahkan Survei Kematian Terbanyak Bangsa Indonesia Di usia 56 Sampai 63 Makanya Yang sudah 56 Siap Siap Nggak Lama Lagi Kayaknya 63 Sampai 70 Tanda Panjang Umur Alhamdulillah Alhamdulillah Beliau Pak Edi Pak Edi Irawan Arief Sudah Di usia Panjang Umur 70 Sampai 77 Benar Benar Panjang Umur 77 Kelewat Malaikatnya Lupa Ini Kalau 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 Taubat 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 Al-Abdi Malam Tidak Tidak Tidak